Perjalanan membawamu, bertemu denganku, ku bertemu kamu Makin hari makin aneh aja istilah musik DJ Dari dulu aja belum bener-bener Gampang banget orang nulis remix, remake, reedit, full bass, jedak-jeduk Bahkan gue sendiri dulu pernah artiin remix itu salah Oke sekarang kita pahamin bareng-bareng nih Halo guys, welcome to Dobs DJ Channel Ketemu lagi sama gue DJ Yudi Di video kali ini gue mau kasih tau istilah-istilah dalam permusikan DJ nih Jujur, gue sendiri dulu pernah salah paham sama istilah remix Ya gue pikir kalau lagu demixing itu udah remix DJ Yudi gitu loh Padahal gak gitu Terus masih banyak lagi istilah-istilah yang sering gue denger Yang paling sering salah, ini remix nih Banyak yang salah paham Kalau jedak-jeduk, full bass, itu udah kekinian lah ya kayaknya Gue aja yang kudet kali ya Sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tau dulu nih Kalau sekarang kuping DJ gak cuma lagu DJ Ada DJ set yang bisa lo dapetin lengkap dari urutan lagu hot cue looping Jadi lo tinggal mainin aja Tonton video Doms DJ sebelumnya, tinggal klik pojok kanan atas Support Doms dengan cara like, share, komen, dan subscribe Doms DJ selalu update 2 video dalam seminggu Pastinya gue akan sharing ke kalian tentang kreatif, tips, trik, review, breakdown Atau apapun yang berhubungan dengan DJ dan musik So, kalau tertarik apapun yang berhubungan dengan DJ, musik, dan kreatif Lo wajib subscribe Doms DJ channel Well, banyak banget yang salah artiin kata remix Apa sih remix? Remix itu sebagian besar lagu yang dimixing ulang Dengan beberapa perubahan materi pada lagu yang udah dirilis Dengan seizin atas artisnya atau manajemen Yang punya wemenang sama lagunya Jadi maksudnya gini, misalkan gue punya lagu nih Udah rilis Terus gue minta skrillex buat remix lagu gue Atau manajemen gue yang bikin kompetisi Buat remix lagu gue ke produser-produser lagu Atau bisa juga dibikin collab jadi remix Nah, kebanyakan yang salah ngiranya Kalau kita mixing ulang lagu orang itu namanya remix Padahal si artisnya gak tau nih Kalau lo mixing ulang lagu dia Nah, ini namanya bukan remix Tapi Bootleg Kalau bootleg, ini hasil mixing yang gak diketahui Atau seizin sama artis yang punya lagunya Dari namanya juga udah bootleg Nah, jadi cocoknya kalau kita mixing ulang lagu orang Pake istilah bootleg Bukan remix Jadi sebenernya masih banyak yang salah nih Nulis remix padahal bootleg Next, mashup Mashup ini pasti udah pada tau lah ya Gabungan dua lagu atau lebih jadi satu Jadi gak harus banyak ya lagunya Tapi kalau ngomongin mashup Biasanya gabungan udah bisa empat lagu dalam satu lagu atau lebih Nah, contoh mashup Kita ada tinggal klik pojok kanan atas Next, remake Nah, remake ini awas ketuker ya Kalau remake kita edit lagu dengan tema yang sama Tapi karakter berbeda Ingat kata kuncinya Tema yang sama Tapi karakternya berbeda Contoh misalkan lagunya Alan Walker Yang The Spectre Pertama rilis di NCS Lagu ini judulnya Spectre Dia gak ada liriknya Bener-bener instrumen aja Tapi di remake lagi sama Alan Walker Jadi ada liriknya Dengan judul The Spectre Dengan nada yang sama Tempo yang sama Tapi ada vokal Next, flip Nah, flip ini pasti banyak yang belum tau Jadi flip ini adalah musik yang diperbarui dengan sampel musik lainnya Kayak contohnya pasti lo udah tau Lagu Party In The Ghetto Dulu lagu ini udah sempet populer Yang bikin David Morales Fituring Crystal Water Tapi sekarang diperbarui lagunya sama G. Balvin dan Skrillex Samplenya masih sama In The Ghetto Next, radio edit Istilah ini buat lagu yang radio ready Dari segi durasi Awalan lagu Penutup lagu Biasanya lebih singkat Karena emang diperuntukkan untuk radio Dan buat radio edit ini Biasanya udah clean version Jadi dari liriknya pun Berbau sara Kekerasan Dan se**t Biasanya udah diganti Beda dengan dirty version Yang tanpa sensor lah Kalau di film Biasanya istilah clean dan dirty Ini biasanya ditemuin di lagu-lagu hip hop Karena emang hip hop terlahir dari protes Yang akhirnya banyak kata-kata kasar Yang gak lulus sensor buat di radio Next, extended version Versi ini biasanya mempermudah DJ buat perform Karena di intro udah dikasih beat Awalan yang panjang dan endingnya juga Tapi gak semua artis dan label bikin extended version Dan bukan kewajiban juga Jadinya banyak produser independen yang akhirnya buat extended version sendiri Buat permudah DJ perform Next, VIP Nah, istilah VIP ini suka ditemuin juga nih VIP disini bukan very important person ya Jadi bukannya maksudnya member VIP Yang punya lagunya enggak gitu ya VIP ini adalah variation in production Jadi VIP ini adalah bentuk variasi lagu dari artisnya Yang diciptain sama artisnya sendiri Biasanya VIP version itu dibuat sama artis Untuk kebutuhan live perform Biasanya setelah perform VIP mix akan dirilis sama si artis atau pihak labelnya Nah, ini Full Bass Gue gak ngerti juga sih awalnya mulai dari mana Full Bass ini Tapi yang jelas sekarang banyak banget di Youtube Gue nemuin pake kata-kata Full Bass Biasanya sepaket sama jedak-jeduk TikTok viral Ini kayak udah skill 1, skill 2, sama ulti digabungin nih Kalau dari namanya Full Bass ini berarti memang udah bassnya dibikin full Dibuss gitu loh Pokoknya pole lah Ya ngebass banget lah Ya paling hati-hati aja speker lu jebol Oke, buat lu yang mau nambahin boleh ya Kasih tau gue apa maksudnya Full Bass Jedak-jeduk dan lain-lainnya Oke, itu dia istilah-istilah dalam dunia musik DJ Jangan sampe salah arti lagi ya Sampai disini dulu sharing dari gue Thank you buat lu semua yang udah nonton dari awal sampe habis Semoga video ini bisa jadi referensi lu dalam dunia DJ Atau awasan lu tentang DJ Jangan lupa mampir ke website kita di www.domsdj.com Buat lu yang mau beli alat atau perlengkapan studio Support Domes dengan cara like, comment, share, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Karena kita butuh support dari kalian Untuk tetap eksistensi Sampai ketemu di konten Domes DJ berikutnya Domes DJ, your daily DJ updates Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!